Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Percintaan Raja dan Empat Istrinya Dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai empat istri Raja ini sangat mencintai istri keempat Dan selalu mengadiahkan pakaian-pakaian yang mahal Dan memberikan makanan yang paling enak Hanya yang terbaik yang akan diberikan kepada sang istri keempat Dia juga sangat memuja istri ketiga Dan selalu memamerkannya ke pejabat-pejabat kerajaan tetangga Itu karena dia takut suatu saat nanti Istri ketiganya ini akan meninggalkannya Sang Raja juga menyayangi istri kedua Karena istrinya yang kedua ini merupakan tempat curahan hatinya Yang akan selalu ramah, peduli, dan sabar terhadapnya Pada saat sang raja menghadapi suatu masalah Dia akan mengungkapkan isi hatinya hanya pada istri kedua ini Karena dia bisa membantunya melalui masa-masa sulit itu Istri pertama raja adalah pasangan yang sangat setia Dan telah memberikan konstribusi yang besar Dalam pemeliharaan kekayaan maupun untuk kerajaannya Akan tetapi si raja tidak peduli terhadap istri pertamanya ini Meskipun sang istri begitu mencintainya Tetap saja sulit bagi sang raja untuk memperhatikan istri pertama itu Hingga suatu hari sang raja jatuh sakit Dan dia sadar bahwa kematiannya sudah dekat Sambil merenungi kehidupannya yang sangat mewah itu Sang raja lalu berpikir Saat ini aku memiliki empat istri di sampingku Tapi ketika aku pergi mungkin aku akan sendiri Lalu bertanyalah dia kepada istri keempatnya Wahai istriku Sampai saat ini aku paling mencintaimu Aku sudah menghadiahkanmu pakaian-pakaian yang paling indah Dan memberi perhatian yang sangat besar hanya untukmu Sekarang aku sekarat Apakah kamu akan mengikuti dan tetap menemaniku? Tanya sang raja Tidak akan suamiku Balas si istri keempat itu Ia pun pergi tanpa mengatakan apapun lagi Jawaban istrinya itu bagikan pisau yang begitu tepat Menusuk jantungnya Raja yang sedih itu kemudian berkata kepada istri ketiganya Aku sangat memujamu dengan seluruh jiwaku Sekarang aku sekarat Apakah kau tetap mengikuti dan selalu bersamaku? Tanya raja kepada istri ketiga Tidak suamiku Saud sang istri Hidup ini begitu indah Saat kau meninggal Aku pun akan menikah kembali Jawab sang istri ketiga Perasaan sang raja pun hampa dan membeku Beberapa saat kemudian Sang raja bertanya kepada istri keduanya Selama ini Bila aku membutuhkanmu Kau selalu ada untukku Jika nanti aku meninggal Apakah kau akan mengikuti dan terus di sampingku? Tanya raja kepada istri keduanya Maafkan aku suamiku Untuk kali ini Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu Jawab istri keduanya Yang bisa kulakukan Hanyalah ikut menemanimu menuju pemakamanmu Jawab istri kedua Lagi-lagi Jawaban si istri kedua Bagikan petir yang menyambar dan menghancurkan hatinya Dalam kesendiriannya Raja pun meneteskan air mata Tiba-tiba sebuah suara berkata Aku akan bersamamu dan menemanimu kemanapun kamu pergi Sang raja menolehkan kepalanya Mencari-cari siapa yang berbicara Dan terlihat olehnya Istri pertamanya Dia kelihatan begitu kurus Seperti menderita kekurangan gisi Dengan penyesalan yang sangat mendalam Kesedihan yang amat sangat Sang raja berkata sendu Seharusnya aku lebih memperhatikanmu Saat aku masih punya banyak kesempatan Nah sobat radio malam Dalam realitanya Sesungguhnya kita semua Mempunyai empat istri dalam hidup kita Istri keempat kita adalah tubuh kita Tidak peduli berapa banyak waktu dan usaha Yang kita habiskan untuk tubuh kita Kemudian istri ketiga adalah ambisi Kedudukan dan kekayaan kita Saat kita meninggal Semua itu pasti akan jatuh ke tangan orang lain Sedangkan istri kedua kita adalah Keluarga dan teman-teman kita Tak peduli berapa lama waktu yang sudah dihabiskan bersama kita Tetap saja mereka hanya bisa menemani dan mengiringi kita Hingga ke pemakaman Dan akhirnya istri pertama kita adalah Jiwa, roh, iman kita Yang sering terabekan Karena sibuk memburu kekayaan, kekuasaan, dan kepuasan nafsu Padahal jiwa, roh, atau iman Inilah yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi Jadi perhatikan, tanamkan, dan simpan baik-baik dalam hatimu sekarang Pesan Abu Nawas Kepada orang yang suka pamer harta Siapa yang tak mengenal Abu Nawas Sosok penyair cerdik yang dikenal memiliki selera humor tinggi ini Begitu masyur di kalangan umat Islam Meskipun tingkahnya yang nyeleneh Tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang cerdas Dikisahkan ada seorang pemuda yang gemar bersedekah kepada tetangga dan orang-orang terdekat Ia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah Akan tetapi Setelah mendapat warisan Kehidupannya berubah Bukannya semakin rajin berbagi Ia justru menghamburkan uang tersebut untuk bersenang-senang Dirinya bahkan membeli barang-barang mewah Dan membangun rumah yang sangat besar seperti istana Sejak saat itu Banyak orang di sekitarnya yang ingin menjadi temannya Mereka mendadak bersikap baik kepada si pemuda tersebut Baru beberapa hari tinggal di rumah barunya Ia sengaja membuat suasana menjadi meriah Hampir setiap hari Ia bersama teman-teman barunya melakukan pesta Dengan jamuan makanan yang sangat banyak Hal tersebut ia lakukan hingga tak terasa Uang, barang mewah dan semua hartanya telah habis Begitu juga dengan teman-temannya yang mulai menjauhi dirinya Setelah itu Ia mulai menyadari kesalahannya Saat dalam kondisi sendiri tanpa ada teman, saudara Maupun harta yang baru saja hilang dari kehidupannya itu Sekarang hanya ada penyesalan atas apa yang ia berbuat Di tengah-tengah kemalangannya itu Suatu hari ia berencana menemui Abu Nawas Untuk meminta nasihat dan motivasi Saat bertemu Abu Nawas Ia langsung mengutarakan maksud dari kedatangannya itu Wahai Tuan Abu Nawas Kini uangku sudah habis tak tersisa Dan kawan-kawanku telah menjauh meninggalkanku sendiri Ini apa yang harusku perbuat Kata pemuda itu mengeluh Jangan khawatir kawan Segalanya akan kembali seperti semula Tunggu saja beberapa hari ke depan Engkau akan kembali bahagia dengan harta-hartamu yang dulu Tutur Abu Nawas menenangkan suasana Jadi maksud Tuan saya akan kembali kaya seperti dulu Tanya pemuda itu dengan girang Bukan begitu kawan Sepertinya engkau salah tafsir Maksudku dalam waktu dekat ini Engkau akan terbiasa menjadi orang yang miskin Dan tidak mempunyai teman Seloroh Abu Nawas Abu Nawas mau makan burung puyuh terbang Kisah ini dimulai di suatu pagi yang cerah Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan Melihat hal itu sang istri pun bertanya Wahai suamiku Kamu mau kemana? Abu Nawas menjawab Aku mau pergi ke hutan Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas Persediaan kayu kita masih banyak Untuk apa pergi ke hutan? Tanya sang istri kembali Aku bukan mau cari kayu bakar Tapi mau berburu burung puyuh Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh Balas Abu Nawas menjelaskan Oh iya benar Di hari-hari seperti ini Setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita Kangen banget sama dagingnya yang lezat Saud sang istri Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan Setibanya di hutan Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan Setelah semuanya selesai Dia pun duduk di atas jahan pohon untuk menunggu hasil buruannya Selang beberapa saat satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah Dengan sikap Abu Nawas langsung menangkapnya Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari Sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil tangkapan burung puyuh Selanjutnya Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira Wahai istriku Aku memperoleh burung banyak sekali Ucap Abu Nawas Sang istri pun menjadi ikut senang Karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuhnya Besok aku akan mengajak tuan hakim dan kawan-kawan Untuk makan bersama kita Wahai istriku Buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat Pinta Abu Nawas kepada istrinya Keesokan harinya Abu Nawas menanyakan kepada sang istri Apakah hidangan daging burung puyuhnya sudah siap? Sudah wahai suamiku Masih aku taruh di wajan Agar panasnya tetap awet Jawab sang istri Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan Untuk mengintip masakannya Aromanya nikmat sekali Oh iya Rotinya tidak sekalian dicampur Kata Abu Nawas menyarankan sang istri Menuruti permintaan Abu Nawas Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan Dan menutupnya kembali Kemudian Abu Nawas keluar Baiklah aku akan keluar sebentar Untuk memanggil kawan-kawan dan tuan hakim Ucap Abu Nawas Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya Dan juga tuan hakim Tuan hakim sangat senang dengan undangan ini Mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya Dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas Sementara sang istri merasa cemburu Karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain Daripada dirinya Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya Dia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh Kedalam baskom yang sudah dipersiapkan Kemudian baskom tersebut disembunyikan Sedangkan wajan yang telah kosong Ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup Dan menutupnya kembali Tak lama kemudian Datanglah Abu Nawas bersama tuan hakim dan kawan-kawannya Semua tamu undangan dipersilakan duduk di depan meja makan Lantas Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang Tidak lama lagi di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat Ucap Abu Nawas Abu Nawas lalu masuk ke belakang Untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya Tak kala dia mengangkat tutup wajan Burung-burung puyuh itu berterbangan keluar Semua tamu yang diundangnya langsung kaget Apalagi Abu Nawas Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi Ya Allah aku telah memburu burung-burung puyuh itu Dan memaksaknya Tapi dengan kuasamu engkau hidupkan kembali mereka Abu Nawas dan kawan-kawannya heran melihat kejadian ini Sementara di dalam kamar Sang istri dengan asiknya memakan daging puyuh yang dimasaknya Abu Nawas disuruh memilih ibu kandungnya yang asli Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh kedua orang ibu Yang sama-sama sangat ingin memiliki anak Hakim pun rupanya mengalami kesulitan Untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan Baginda pun turun tangan Baginda memakai taktik rayuan Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus Salah satu wanita itu ada yang mau mengalah Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja justru membuat kedua perempuan makin mati-matian Saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya Baginda pun tutus asa Mengingat ada cara lain lagi yang bisa diterapkan Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya Abu Nawas hadir menggantikan Hakim Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu Melainkan menunda sampai hari berikutnya Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal Seperti yang biasa dilakukan Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain Yaitu seorang Al Gojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat Keesokan harinya sidang pengadilan diteruskan lagi Abu Nawas memanggil Al Gojo dengan pedang di tangannya Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu? Kata kedua perempuan itu saling memandang Sebelum saya mengambil tindakan Apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah Dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya Kata Abu Nawas Tidak Bayi itu adalah anakku Kata kedua perempuan itu serentak Baiklah Kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu Dan tidak ada yang mau mengalah Maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata Dan membagikannya kepada kalian Kata Abu Nawas mengancam dengan spontan Perempuan pertama girang bukan kepalang Setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris Jangan Tolong jangan belah bayi itu Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu Kata perempuan kedua Abu Nawas tersenyum lega Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya Karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disebelih Apalagi di depan mata Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas Sebagai rasa terima kasih Baginda Raja memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna Abu Nawas menginap di rumah pencuri Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat dendak beraksi di rumahnya Suatu malam saat sedang tidur pulas Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikitpun Setelah selesai dengan aksinya Si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya Lalu kabur lewat jendela Melihat hal itu Abu Nawas sengaja membiarkannya Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri Karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah Dengan membawa barang-barang curian Diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh Si pencuri terlihat kelelahan Bagaimana tidak sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya Dia segera masuk dan beristirahat Saking capeknya pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya Tidak lama kemudian si pencuri mulai membuka karung Dan mengambil barang-barang hasil curiannya Dari mulai barang-barang berharga Sampai barang-barang rumah tangga Seperti gelas, piring, hingga mangkok Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut Sesuai tempatnya Seolah baru pindah rumah Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang Sambil duduk santai Merasa curiga ada orang di sekitarnya Si pencuri pun menoleh ke belakang Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya Kenapa kau ada di sini? Tanya si pencuri setengah ketakutan Kamu tidak tahu ya rumahku sekarang di sini? Jawab Abu Nawas Kenapa bisa begitu? Ini rumahku Balas si pencuri Kalau kemarin ini memang rumahmu Tapi sekarang sudah jadi rumahku Karena aku sudah pindah ke sini Ujar Abu Nawas Pindah Pindah bagaimana maksudmu? Tanya si pencuri kebingungan Coba lihat Semua barang di rumah ini Semuanya adalah milikku Jadi rumah ini adalah milikku Jelas Abu Nawas Kalau kau mengusirku Aku akan berteriak Bahwa kamu telah mencuri barang-barangku Dan aku akan memukulimu Ancam Abu Nawas Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah Si pencuri membiarkan Abu Nawas Menetap di rumahnya Selama seminggu menetap di sana Abu Nawas selalu menghabiskan roti Yang akan dimakan si pencuri Belum lagi Susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari Dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua Selama itu pula Setiap hari si pencuri terpaksa tidur Dengan menahan rasa lapar Kalau begini bukan aku yang merawat Tapi dia yang merampok semua makananku Pikir si pencuri merasa kesal Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas Tuan bagaimana caranya supaya tuan kembali ke rumah tuan Tanya si pencuri Sudah dibilangin Aku sudah pindah disini Sekarang ini adalah rumahku Buktinya barang-barangku ada disini semua Tegas Abu Nawas Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah tuan Tuan juga akan kembali Tanya si pencuri Tentu saja Kalau disini sudah tidak ada barang-barangku Jadi ini bukan rumahku lagi Balas Abu Nawas Akhirnya dengan susah payah Si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya Sejak saat itu Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri Si pencuri pun tobat Dan kini menjadi lebih tenang Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas Abu Nawas mengambil mahkota dari surga Dikisahkan pada suatu hari Baginda Raja menyamar menjadi rakyat biasa Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana Tanpa sepengetahuan siapapun Agar lebih leluasa bergerak Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana Agar tidak terlihat seperti seorang raja oleh rakyatnya Ketika raja sampai di sebuah perkampungan Beliau melihat beberapa orang berkumpul Setelah Baginda mendekat Ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barjah Kemudian ada pertanyaan dari seorang yang datang dan bergabung di tempat itu Ia bertanya kepada ulama tersebut Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak Dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata Tanya orang itu Ulama itu berpikir sejenak Kemudian ia berkata Untuk mengetahui yang demikian itu Harus dengan panca indera yang lain Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular Diganggu dan sebagainya Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu Bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya Ia merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya Mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barja? Kata sang ulama Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu Lalu ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu Termasuk benda-benda Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga Karena barang-barang itu tercipta dari cahaya Saking indahnya Maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya Baginda makin terkesan Beliau lalu pulang kembali ke istana Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas Baginda Raja memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas kehadapannya Singkat cerita Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga Yang katanya tercipta dari cahaya itu Apakah engkau sanggup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja Sanggup baduka yang mulia Kata Abu Nawas langsung menyanggupi Apa yang mustahil dilaksanakan olehnya itu Tetapi Baginda harus menyanggupi pula Satu syarat yang akan hamba ajukan Kata Abu Nawas dengan percaya diri Sebutkan syarat itu Kata Baginda Raja Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya Agar hamba bisa memasukinya Kata Abu Nawas Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti Pintu alam akhirat Menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga Maka dunia harus kiamat terlebih dahulu Lanjut Abu Nawas Mendengar penjelasan Baginda Raja terdiam Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Tanya Abu Nawas Baginda Raja tidak menjawab Beliau diam seribu bahasa Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri Karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya Abu Nawas lebih sedih Ditinggal mati keledenya Daripada ditinggal istrinya Begini alasannya Abu Nawas terkenal dengan sosok yang jenaka Sehingga tak jarang masyarakat terhibur dengan tingkah lakunya Abu Nawas merupakan tokoh sufi Juga penyair kenamaan yang cerdik dan cerdas Abu Nawas dan istrinya dikenal Salah satu keluarga yang sangat harmonis Sehingga tak jarang dari masyarakat Yang iri melihat keharmonisannya Istri Abu Nawas juga dikenal warga sebagai wanita soleha Hingga pada akhir hayatnya Banyak masyarakat pun merasa sedih ditinggalkannya Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas ditinggal wafat istrinya Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu Tak menyangka dan turut berduka cita Saat itu orang-orang mengira kematian istrinya itu Pasti akan membuat Abu Nawas sangat sedih Namun ternyata sebaliknya Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria Pada suatu hari Setelahnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitas seperti biasanya Dan tidak ada lagi tampak raut kesedihan Orang-orang pun merasa heran Setelah beberapa harinya Abu Nawas kembali diberi kesedihan Karena kelede satu-satunya telah mati untuk selamanya Kematian keledenya itu rupanya membuat Abu Nawas sangat terpukul Hampir satu bulan lamanya Abu Nawas terlihat sangat bersedih Orang-orang pun kembali Dibuat heran dengan sikap Abu Nawas yang aneh itu Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas Saya tahu kamu telah kehilangan keledemu Tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abu Nawas Apalagi sampai berlarut-larut Tapi yang membuatku heran Ketika kamu kehilangan istrimu Kamu dengan cepat kembali ceria Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja Kata si tetangga kepada Abu Nawas Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku Tetangga kita yang di ujung sana bilang Hai Abu Nawas kamu jangan terus bersedih Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu Sementara tetangga kita yang lain berkata Hai Abu Nawas berbahagialah Anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu Tanpa mas kawin Oleh sebab itulah saat kepergian istriku Hatiku pun tidak terlalu bersedih Tapi sekarang saat keledeku meninggal Tak ada seorang pun yang datang menghiburku Dan menawarkan keledenya pengganti kepadaku Jawab Abu Nawas Mendengar penuturan Abu Nawas Tetangganya itu hanya terdiam dan tak berkata apapun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati